Wakil Presiden RI Bredo 2024-2029 Kibran Raka Bumingraka mengomentari gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD Kemah-kemah Konstitusi MK dan mempertanyakan permintaan pemilu ulang tanpa dirinya Saat ditemui di Palai Kota Solo pada Senin 25 Maret Kibran merespon santai prial tersebut Wali Kota Solo ini mempersilahkan paslon nomor urut 1 dan 3 menempuh jalur yang sudah ditentukan apabila tidak puas dengan hasil Pilpres 2024 Ya munggu, itu tadi loh jawaban saya Jika nomor 1, nomor 3, ada hal-hal yang kurang berkenan silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada Kalau pemilu diulang tanpa Mas Kibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang Terus jagoannya kalah Apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Diketahui, paslon Capres-Jawa Pres yang kalah dalam Pilpres 2024 yakni Anies Muaymin dan Ganjar Mahfud sudah resmi mendaftarkan perkara peselisihan hasil pemilihan umum BHPU ke Mahkamah Konstitusi melalui tim hukum masing-masing Keduanya meminta agar pasangan Capres-Jawa Pres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumiraka didiskualifikasi karena dinilai ada persoalan syarat administratif dalam pencalonan Gibran dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif Dari Solo, Jawa Tengah, Danik Epiriani Kantor Berita Antara, mewartakan